selamat menikmati semoga semua kawan-kawanku, sahabatku dimudahkan segala urusannya mendapatkan keberkahan darinya selalu dalam lindungannya bahagia, sejahtera dan selalu makmur kawan-kawan ku semua di episode kali ini kita akan belajar menyemai tanaman jahe yang pertama kita siapkan benih jahe dulu ini kita beli di pasar ya ini jumlah setengah kilogram nah ini kita akan berbanyak dengan cara seperti ini memisahkan antar tunas biar nanti tumbuhnya biar lebih banyak kawan ini hanya bibit setengah kilogram kita cari yang agak tua ya soalnya kalau di toko atau pasar itu kan dia selalu tua jadi kita pilih yang lumayan sudah tua cukup umur untuk ditanam kembali nah ini hasilnya cukup banyak ya kawan-kawan ini kita akan semai nah ini kita menggunakan media dari limbah ampas aren ya ini yang sudah dibakar sebagian jadi harapannya nanti medianya itu ada gandungan arangnya jadi lebih bagus harapannya baik kita ini menatakan semua menggunakan media ya kita pakai pot kecil dari kap plastik ya banyak di toko-loko plastik juga tersedia memanfaatkan limbah bekas setelah media sudah kita letakkan di kap kemudian kita letakkan hasil dari pemisahan tunas tadi ya kita letakkan di atasnya nanti kita akan berikan media lagi di atasnya kawan untuk kapnya sendiri saya menggunakan kap yang kecil ukuran 10 cm nah ini hasilnya lumayan banyak dari setengah kilogram sudah banyak nanti kita akan panen di usia 7 bulanan kita akan lihat lagi review lagi harapannya nanti satu minggu sekali kita tanam biar lebih banyak lagi hasilnya jahe itu sangat populer ya kawan-kawan harganya juga stabil ini kita tambahkan media lagi di atasnya tujuannya itu untuk menjaga kelembapan udara seperti ini kita sudah tambahkan media lagi di atasnya jadi lapisan pertama itu media kemudian di pertengahan itu adalah tunas jahinya yang terakhir di atasnya itu kita tambahkan sedikit juga media tambahan setelah selesai kita kemudian menyemprot dengan air ya ini saya spread dengan menggunakan air bawang merah di episode selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat larutan air bawang merah nah di bawang merah itu ada kandungan untuk merangsang mempercepat pertumbuhan akar jadi biar lebih cepat proses pengakarannya seperti itu ini kita spray semua merata nanti kita akan berlaki selama tiga hari sekali ya paling lama tergantung kondisi cuaca nah ini dari setengah kilogram dapat empat keranjang satu keranjangnya itu berisi empat belas kap jadi kalau ada empat keranjang empat belas kali empat totalnya ada empat puluh delapan kap harapannya nanti 48 kap ini kita asumsikan satu tunas itu minimal ya dua on kalau panen semoga nanti panen ya kawan-kawan baik sahabat semua terima kasih sudah menonton video kami dari awal hingga akhir jangan lupa terus saksikan video kami selanjutnya di PASFARMING channel terima kasih salam pertanakan dan pertanian Indonesia terima kasih Terima kasih.